Oke guys, kembali lagi di channelnya Pak Asmawi-Mawi Jadi hari ini kita akan bikin konten namanya Grabcock Rakyat lagi ya guys Siapa tuh ada rakyat-rakyat yang bener-bener cocok di tangan kalian Atau di tangan saya sendiri atau di tangannya mas Kita langsung aja ke dalam Kameranya gondol yang jenikan ngeblur ya? Oh, bagaimana emang kameranya? Ilumnya dulu pak jika Oh iya ambil, kalau ada orang Oke, jadi hari ini kita sambilkan juara Apa ya? Oh, 3 Juara 3 Kita akan bikin konten namanya Grabcock Rakyat Dan hari ini kita mau lihat ya rakyatnya Rakyat yang juara Tuh, juara Boleh lah, dikit-dikit Ya ini mah fly power ya Ayolah ya, yang punya rakyat siapa ini? Juara 2 ini, finalis Itu orang galak belakang Ini ada rakyat leaning 3D kaliber 900 Ini ORI apa Great ORI pak? Di jam Ya? Di jam yang ORI ORI beli berapa? 5 ya Ada 2 juta 1 juta Oh, ini ORI guys Jadi yang ORI itu Kita review bapak ini nanti ya Yang ngeselin Ini 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 sama yang punya lah ya Masa sama saya ya Oke pak, ini kita mau tanya sebentar Ini kan rakyat bapak yang ini ya Yang leaning Iya, iya Lining sama fly power ya pak? Iya Oke Lining sama fly power Fly power nya Tornado 800 Sama leaning 3D kaliber 900 Nah, untuk bapak sendiri rakyat yang mahal enak gak? Ya tuh, kalau dibilang ada harga dan rupa ya? Oh, ada harga dan rupa Jadi, kelebihan sama ukurannya yang kaliber berapa? Oke, anu gimana? Kalau dibilangnya buat event, buat... Kalau kelebihan untuk kaliber Bertahan apa menyerang? Gimana enak apa enggak? Serangan cukup Cukup Ya, mempunilah ya Mempunilah ya Ya, maksudnya lumayan lah ya Untuk Ini pemain pro loh Ini yang pro ini Nah, ini yang pro ini Pemain pro yang Tapi kok juga ada 3 pro ya? Skala kocokan ibaratnya Oh, salah pasangan gitu ya Nah, kalau untuk fly power sendiri ini harga berapa pak? Kalau fly power plus senar Ultimax itu harga 800 Oh, harga 800 Senarnya Ultimax Ini senarnya apa pak? Ultimax juga Ultimax juga Ultimax sekarang berapa pak senar? Kalau saya belinya 130 130 udah sama masang ya Ini ori guys Dulu saya tuh beli yang great ori pak Jadi patah Ini bener-bener sama sih Cuma ditulisannya doang yang agak beda Nah, ini bener-bener beda ini Joris ini juga kelihatan pak? Iya Oh, di sini ada parkotnya ya Sama ini nih Kalau Yang udah tahu raket Jadi di sininya tuh gurem Di hologramnya apa Apa ini di sini nih namanya? Nggak terlalu bening Air Iya, ini apa namanya? Titik airnya ya Di sini abis berantakan banget Ini ulah-ulah bapak-bapak ini ya Jadi karena abis pertandingan Ini final tadi ya pak? Final pak Jadi nggak sia-sia beli raket mahal juara ya? Ya, nggak juga sih pak Sia-sia ya pak Juara dua pak Oh, juara dua Juara satunya mana pak? Juara, tadi ada kampung Aduh Oke, guys ini raketnya lumayan mahal ini bapak ini Ini raketnya Ini raket Ini raketnya Ini saya tahu raketnya Murah Sangat mahal ini Oke pak, terima kasih ya pak Nah sekarang kita review bapak ini Dari lengan Sama sampai kaki ya Kemarin sakit Jadi alesannya itu Parah banget Katanya Keseloh lah Apalah ya Padahal Setengah Katanya mau mahal ini tuh Urut dulu pak Urut Urut dulu dari jam 6 pagi Sampai jam 12 Setengah hari ya Urut ya pak Tapi kalah ya Iya Oke mas Mas brewok Terima kasih pak Oh guys Kesini lagi Ayolah Nanti kita dulu Mau Nanya-nanya raket Raket-raket yang Oh, boi raketnya mahal Mana bang boi raketnya yang paling mahal Bang boi Kita ingin aja Bang jaya bang jaya Rakyat saya murahan Oh, ini gak raket yang dulu ya Iya, iya Ini udah di-review Kok Opel Ini apa? Raket apa ini? Ini kayaknya saya beli lining Lining berapa? Ketipu eh Oh, ini Great Ori Ini masih baru Grice Oh, 300 Enggak guys Ini harganya berapa? Harganya murah banget ini Lining berapa? Satu jutaan Itu paling murah buat saya Aduh Uuuuh Sombong Satu juta Oh, ini Iron Note Enggak, ini pasri Oh, ini kayaknya yang GO ya Kalau yang asli itu 2 juta Iya, memang 2 juta ini GO Kok hampir sama ya? Coba Enggak, dilihat dari apanya ini Coba Kalau Banyak kepalsuan Nah, ini nih Ini yang membuktikan kepalsuan adalah Dari sininya nih Dari sininya ya guys Lagi bikin konten ya Ininya Bener-bener Ini bener-bener Great Ori ya Jangan sampai ketipu ya guys Jadi kalau buat Karbon coba dulu Kalian nih Ini rakyat-rakyat yang Great Ori tuh Dari sininya nih Hologram sama Ini nih, pangsu ini Rakyat murah Rakyat murah ini Jangan diposting Ini rakyatnya yang Beli baru ya Bilang sama istrinya ini harganya berapa mas? Salah mbak 900 ribu Nih mbak Kalau masnya bilang 500 Jangan percaya Ini hampir 900 ribu Carbo Pro 800 Mizuno ya Ini berapa mas? Ini baru Sudah berapa bulan? Dari sehari Sehari? Carbo Pro 800 Siapa? Oh 80 801 Oh 801 Ini enteng racketnya ya Gimana menurut mas Racketnya Buat defense Untuk pertahan gimana? Untuk defense enak Untuk menyerang? Kurang apa gimana? Kurang tenaga Kurang tenaga berarti Sampai yang tenaganya gak ada Soalnya kan beleng Kalau head Oh ini balance ya? Ini balance banget Berarti untuk defense open Bagus dong Kalau racket ini Nah Kalau buat nimesh Kurang Buat nimesh itu kurang ya Senarnya pakai senar apa ini mas? Mizuno apa Yonek apa? Yonek 66 Ultimax Yonek 66 Ultimax Ini harganya 500 ribu Online Langsung ke toko Ini harganya 500 ribu Enteng banget ini Siapa? Ya frame nya katanya Ya ini apa? Buka aja nih ya Mana bang bauin racketnya? Gak apa-apa Gak ada Ya mau murah mau mahal gak apa Racket jadul juga gak apa-apa Gak apa-apa kita mas Ayo Gak apa-apa ini Racket apa ini Ini flight power ya? Ini masih flight power Masih ke power dulu Oh Oh iya ini Udah udah ada RS jaman dulu Oh ini RS jaman dulu nih Iya ini tahun 13 Ini anteng pak Tahun berapa ini? 2013 2013 2013 Berapa dulu? 400an 400an Di antar Ini senarnya senar apa sih bang? Melingung Jadi sering diserang terus Dan ya tau sendiri ya Kalau yang lama sering bertahan Pasti bagus ya Oke kita lanjut ke masnya sini ya mas Boleh dong nanya-nanya Ini racket lo mas Gak apa-apa Gak usah malu mas Kita ngobrol aja Biar sesantai Gak usah anuh Ya Allah Racket RS ISO Power 2222 Tau orangnya kemana nih Racketnya enteng-enteng semua nih Emang kalau racket enteng tuh Enak ya buat ayunannya Dan buat ini Aksi nih ah Nyaker dulu ah Wih lagi di video Lagi aneh Ini racket apa mas Lining Ini kaliber Ini GO Saya tau Ini racket GO Lihat dari ini ya Tuh ini GO Saya tau harganya Paling 400 atau 300an 450 ini Mas racketnya mana mas Boleh lihat gak Bagus apa gimana Kita mau tanya-tanya aja Murah berapa Ini racket apa Lining Iya lining Lining apa itu ya Lining Tecton Lining Tecton Ini berat ya Kepalanya ya mas Iya Beli berapa 250 doang 250 Buat pemula ini bagus Oh berarti ini Ini gak tau ya Ini racket ori atau enggak Saya gak tau Saya gak mau ngomong Karena emang Dari bentuk fisiknya Emang ini ya Enak ini ya Enak Enak Buat nampok Enak Oke guys Kita mau ke tempatnya Mas Mas Adi Ini racketnya apa Ada berapa Ada dua Ini seri Minstrum semua Ini ori semua ya mas Iya kalau dari tokonya Bilangnya ori Oh ini dari tokonya Beli dimana sih Di Bansun Oh di Bansun Di Bansun Ori lah kalau di Bansun Karena dia udah punya nama ya Masa dia jual Yang kali Ini harga Satu berapa mas Satu Sama senaritas Kita Satu jual Satu koma dua Senaritasnya pake apa nih BG66 BG66 Biasa Bukan ultimek ya BG66 biasa Nah ini kelebihan Sama kekurangannya apa mas Kalau yang Winstrum 72 Masih perlu adaptasi lagi Daripada lama Kalau yang lama Ini winstrum berapa sih Winstrum 880 Ini racket lama ini ya Winstrum 880 ya Iya Ini beli dulu berapa mas Sekitar 850 850 Mahal ya Kalau yang ori ya Jadi ini bedanya apa nih Ini sama yang 880 Sama yang 72 Kalau yang tak rasain Ini Kalau ini buat main Lentur Oh lentur Terus Terasa Buat defense enak gak Iya Lenturannya terasa Buat defense enak Defense enak Buat nyerang Nyerang Oh buat nyerang Oh buat nyerang kurang Oh buat nyerang kurang Karena Kalau yang ini Buat nyerang Mantep sih Buat nyerang mantep ya Iya Cuman juga Bapak timingnya aja Oh buat defense enak juga Defense enak Dibang merubah gripnya dulu Oh gripnya digedain coba Kalau anu mah Kalau enggak digedain Dikecilin lagi Coba digedain dulu Menyatu banget sama ya Oh gitu Ini anu ya Jadi Untuk raket Lining windstrom 72 ini Jadi kelebihan sama kekurangannya Juga aja Coba masnya itu Defense enak Tapi kalau buat smash Bola-bola Anu mungkin masih Kurang ya Karena belum ada Anu ya Karena raket baru Jadi harus penyesuaian Tapi emang Udah biasa megang yang lama Kalau megang yang baru Itu beda mas Biasanya Saya juga punya max blood Liga 300 Itu enak buat main Dulu coba Dulu juga begitu Awal punya ini Buat adaptasi dulu Oh iya Memang harus adaptasi dulu ya Jadi Oke guys Terima kasih atas akunya Mas Adi Iya Terima kasih Ini guys Lagi pada main Ini hari Minggu sore ya Ipin bagus banget ya Bagi 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 Harian Oke Guys Terima kasih Itu dia Tadi Gedebek Rakyatnya Sebentar Kita lagi Nyambi jualan Dan Waktunya Sedikit Sampai ketemu lagi Di vlog Berikutnya Dabar Dabur 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 Dabur